Ditinggalkan begitu saja di sekitar rel, seorang anak perempuan ditemukan dalam kondisi mengenaskan penuh luka cedera hingga luka bakar. Saat ditanya warga, anak ini sebut disiram air panas dan dipukuli ibunya. Ya, rekamannya viral. Good People berikut hasil cek fakta 62. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami impokan bahwa disini ada anak lantar, anak lantar yang bernama Ara dengan ibu Pitauli. Terlantar dengan tubuhnya penuh cedera dan luka bakar. Warga temukan anak perempuan ini tidur dan menggelandang di dekat rel kereta kawasan kampung sawah pancoran Mas Depok. Adik, namanya siapa? Ara. Ara. Itu kenapa wajahnya pada ini dianin? Apa? Dipukul sama mama. Dan kalau badannya ini banyak perbanan, kenapa? Disiram air panas. Disiram air panas, Masya Allah, ya, ya. Kamu diapain? Juga diduga merupakan korban penganiayaan. Pasca penemuan korban, warga menghubungi petugas terkait. Anak perempuan ini pun dibawa ke RSUD Kota Depok dan diperiksa serta ditangani, baik luka fisik maupun kondisi sikisnya. Rangkaian rekaman ini viral, hasil cek fakta, polisi dan rumah sakit konfirmasi. Anak ini alami sejumlah luka lebam cedera, juga luka bakar hingga 25 persen, terutama di bagian belakang tubuhnya. Anak ini pun alami trauma. Kasus yang didalami, polisi telah periksa sejumlah saksi, juga mencari keluarga anak ini. Jadi ayahnya si anak ini orang depok, kemudian nikah sama ibunya si korban ini tinggal di Cipain, Jakarta Timur. Informasi Allah seperti itu. Kemudian, bapaknya meninggal, si anak tinggal dengan ibunya. Informasinya, satu tahun lalu, informasinya sering dipukul. Ditemukan dan dibawa sejak Sabtu lalu, hingga Rabu, anak perempuan diduga korban penyiksaan ini masih mendapat penanganan intensif di RSUD Depok. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.